hai oke halo teman-teman salam YouTube balik lagi bersama Adi pura channel nah di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuka file atau memutar file style yang ada di flashdisk atau memori eksternal dari keyboard ya jadi yang pertama disini kita harus punya flashdisk nya dulu yang berisi style style di dalam flashdisk ini lalu nanti kita pasang flashdisk ini atau atau kita colok di bagian belakang keyboard ini ya terus keyboard yang saya pakai ini disini seri Yamaha PSR-S710 mungkin di keyboard-keyboard yang lain sama saja cara membuka file nya atau membuka style nya cuma mungkin tata letak dari tombol-tombolnya aja yang berbeda nah lanjut bagaimana cara loading style nya tonton terus videonya oke teman-teman yang pertama kita pasang dulu USB flashdisk nya di belakang keyboard nya ya kita sudah colok dulu bagian belakang nah ini di bagian layar sudah ada notifikasi ya device is connected berarti flashdisk nya sudah terhubung ke keyboard nya lanjut bagaimana cara membuka style file dari flashdisk tersebut oke nah untuk membuka file flashdisk tersebut disini ada beberapa tombol pilihan ya di bagian keyboard nya disini ada USB ini bisa pilih ini ya USB ini kita tekan ini yang tampil di bagian layar keyboard nya kalau terlihat seperti ini kita tekan USB nah ini yang muncul di halaman keyboard nya seperti ini seperti ini kemudian kita tekan yang style saya ada beberapa pilihan ada song style rekis ada voice ada voice dan satu lagi ada multipad tapi kita pilih yang style kita tekan bagian B oke ini yang muncul ini adalah folder folder yang ada di file flashdisk yang tadi di dimasukkan itu ya dan ini file flashdisk nya disini banyak tinggal diputar aja di bagian sini ini ada midi nah ini untuk style style nya ini jadi teman-teman bisa langsung pilih style nya mau yang mana contohnya disini saya mau putar style eh yang mana ya ini udah contoh saya buka file koplo favorit berarti ini dia ada di tombol bagian i ya disini kita tekan aja karena ini tadi dia berbentuknya folder jadi kita harus buka dulu nah ini baru dia style contoh saya disini mau buka style ini bukan yang pertama kita tekan aja tekan kita pilih dulu berarti ini di bagian D di sini kita tekan untuk style ini sudah terpilih selanjutnya tinggal dimainkan di keyboard controller nya ya keyboard controller nya ada di sebelah kiri disini kita geser kesini untuk style nya tadi kita udah pilih jadi untuk memutar style nya kita pindah ke bagian controller yang ada disini nah untuk fungsi-fungsi dari controller ini teman-teman bisa tonton di video video saya yang sebelumnya ya ada penjelasan mengenai keyboard controller fungsinya buat apa aja tapi disini kita langsung putar aja kita aktifkan dulu ini acmp nyalin dulu yang kedua kita nyalakan ini sing start ini bisa langsung ditekan touch nya misalkan kita dimain D langsung aja tekan kunci ini maka dia langsung selamat menikmati nah oke gimana teman-teman mudah banget kan cara loading style dari memory external atau dari USB flashdisk itu mudah banget itu mudah banget dan ini salah satu contoh loading dari keyboard yamma PSRS 710 mudah banget tadi tinggal masukin flash di belakang udah ada notifikasi terhubung kita tekan ini tekan style dan langsung kita pilih style nya style nya ada di folder mana itu tergantung teman-teman simpannya dimana dan tinggal pilih style yang mau dimainkan langsung di mainkan di keyboard controller nya oke teman-teman paham ya mudah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya